Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Johan Kali ini Mr. Johan akan menyampaikan pada video yang keempat Itu tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan Dan menjelaskan tentang soal cerita Pengurangan berbagai bentuk pecahan Ini sama saja konsepnya dengan pengurangan penjumlahan berbagai bentuk pecahan Yang sudah Mr. Johan jelaskan di video kedua Nah jadi kita harus, yang pertama kalau ada 2 pecahan yang berbeda Kita harus bawa ke salah satu pecahannya ini Yang harus diubah ke salah satu bentuk pecahannya ini Misalkan di sini Mr. punya contoh yang ini 25% dikurang 0,12 25% ini Itu kita bisa jadikan dia ke pecahan desimal Supaya gampang kita menjumlahnya 25% itu kan pecahan biasanya 25 per 100 Kalau dia per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma Nah yang di atas ini kan dah 2 angka Berarti kita tinggal tulis 0,25 Ya gampang ya Berarti 25% ini sama dengan 0,25 Nah bagaimana nanti kalau kita ubah dia Pecahan desimal yang ini Pecahan kedua ini menjadi persen Ya 0,12 Itu kita ubah jadi persen Ya 0,1 Ubah pecahan di asal dulu Ini ada berapa angka di belakang koma Ada 2 Berarti kalau 2 itu persen ratus 12 persen ratus Ya karena dia persen ratus Itu kan sama dengan persen Berarti 12 persen Nah sekarang kita mau bawa kemana nih Ke pecahan persen Atau pecahan biasa Atau pecahan desimal Nah yang lebih gampang itu menurut anak-anak yang mana Tapi di sini Mr. akan jelaskan Dengan menggunakan pecahan desimal Di sini kita kurangi dulu 0,25 Dikurang 0,12 Dikurang Ingat Tanda komanya harus sejajar ya Harus sejajar atas dengan bawah Kita kurangi dari kanan 5 kurang 2 3 2 kurang 1 1 0,13 Jadi jawabannya 0,13 Ini bisa juga Jawabannya 13 persen ratus Bisa juga 13 persen Ya ada banyak jawaban Nah bagaimana jika yang ini Sama aja kita tinggal ubah dia ke salah satu bentuk pecahan Kalau mau gampang ya Ke pecahan biasa boleh Ke pecahan desimal boleh juga Kita ubah dulu nih 1,3 per 4 jadi pecahan biasa 1,3 per 4 itu kan Kita ubah pecahan biasa dulu 1,3 per 4 itu semenangan 1 kali 4 Tambah 3 Per 4 jadinya berapa 7 per 4 Raja per 4 Nah kita akan ubah dia ke mana nih Ke persen apa ke pecahan disimal Pecahan disimal aja ya Oke 4 ini kita kalikan berapa dia Supaya jadi 100 4 dikali 25 Berapa jadinya 7 kali 25 berapa Nah kita kalikan sama-sama Ini 5 3 14 Berarti 1,75 Per 100 Nah karena per 100 ini Kan 2 angka di belakang koma Kita geser dari sini 1 2 Berarti 1,75 Kalau 10 persen ini kan Jampang 0,1 Ya 10 persen ini 20 persen itu sama dengan 10 per 100 Sama dengan 0,10 Jadi kita kurangi langsung 1,75 Ya Dikurang 0,10 5 6 Jadi 1,05 Gampang ya Kalau penyumlahan berbagai bentuk pecahan itu Nah Sekarang Mister akan jelaskan tentang soal cerita Ya Soal cerita tentang pecahan Nah Perlu anak-anak ketahui Kalau Mister Ya Kalau Mister itu menyajikan soal cerita Pasti harus selalu ada 3 ini Diketahui Ya Ditanya Dan Bagaimana penyelesaiannya Begitu cara menjawab Kalau Mister Memberikan anak-anak soal cerita Ya Nah kita disini punya soal cerita Mita memiliki pita merah dan biru Panjang pita merah 5 per 8 meter Ya Pita merah Kita lambangkan M Itu sama dengan 5 per 8 meter Kalau pita merah Kalau pita biru Kita lambangkan B Itu sama dengan Dia Pita merahnya ini Ditambah 1 per 2 meter Lebih panjang Nah berarti Kalau dia 1 per 2 meter Lebih panjang Dari pita merah Berarti kita Tambahin aja Pita merah Ditambah 1 per 2 meter Yang ditanya apa? Panjang pita Mita tulis disini Panjang Pita Mita T Dan selesaikan sekarang Yang merah Kita udah ketahui Pita-mita dulu Kita tulis disini Pita-mita Itu sama dengan Pita merah Ditambah Pita biru Merahnya kan udah tau 5 per 8 Yang birunya ini Kita belum tau Nah kita cari dulu Pita birunya Nah Pita biru Sama dengan Pita merah Tambah 1 per 2 Merahnya berapa? 5 per 8 5 per 8 Tambah 1 per 2 Oke Sama kan penyebut Dapat 8 Per 8 Tambah Per 8 Ini 2 untuk menjadi 8 Dikali 4 Dikali 4 Ini dikali 1 5 per 8 Ini 4 Jadi 9 per 8 Nah pita merahnya Eh pita birunya berarti 9 per 8 Ini berapa? 5 tambah 9 14 per 8 14 per 8 Sama-sama dibagi 2 Sama dengan 7 per 4 Ya Ini Ubah pecahan desimal 1 3 Per 4 Atau pecahan desimal Atau pecahan desimal Ini pecahan campuran Pecahan desimal 1,75 Ya Gampang ya Nanti terakhirnya Si jadi Jadi Panjang pita-mita Kita sama dengan 7 per 4 7 per 4 Atau 1 3 per 4 Meter 1 3 per 4 Meter Atau 1,75 Sama aja Ya Ini namanya Pecahan Senilai Ya Ingat Pelajaran telah sepat Kemudian ada lagi soal Pak Reza Kita tulis dulu Diketahui Pak Reza memiliki Aluminium Sebesar 8 1 per 2 Meter Ya Aluminium Pertama A1 Itu 8 1 per 2 Meter Nah Aluminium yang kedua Pak Reza Nambah lagi Ya Dia menambah lagi 1 1 per 4 Meter Kemudian Untuk membuat pintu Nah Disini Kita kasih Pintu Untuk membuat pintu 7 3 per 5 Meter Yang ditanya apa Ditanya Sisa Aluminium Titik Titik Nah Kita cari dulu Berapa sih Totalnya Pak Reza tuh Punya Aluminium Ya Saya cari Penyelesaian Cari Total Total itu Aluminium Pertama Ditambah Aluminium Kedua Aluminium Pertama 8 8 1 per 2 Ditambah Aluminium Kedua 1 1 per 4 Ditambah Ini Kita ubah ke pecahan Biasa Ya 8 Dikali 2 Ditambah 1 per 2 Ditambah 1 dikali 4 Ditambah 1 per 4 Ya Ini Hasilnya 17 Per 2 Ditambah 5 Per 4 Samakan Penyebut Samakan Penyebut Dapat 4 Penyebutnya Tambah 4 Ini Dikali 2 Dikali 2 Ini Dikali 1 Dikali 1 Ya Ini 34 Ini 5 Kemudian Hasilnya 39 Per 4 Nah Jadi Total Aluminium Pak Reza Itu Ya 39 Per 4 Dikurang Sekarang 7 3 Per 5 Ya Berarti Untuk Mencari Sisa Sisa Itu Kita Mengurangi Total Dikurang Dengan Banyak Yang dipakai Untuk Membuat Pintu Total 39 Per 4 Yang dipakai Pintu 7 3 Per 5 7 3 Per 5 Ubah Dia ke pecahan Biasa 39 Per 4 Dikurang 7 Kali 5 Tambah 3 Per 5 Sama Dengan 4 39 Dikurang Per 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 Berapa ini 35 38 Per 5 Sama kan Penyebut Sama-sama Dapat 20 Per 20 Dikurang Per 20 Ini Kali 4 Eh Sorry Ini Dikali 5 Kali 5 Kali 4 Kali 4 39 Kali 5 9 Kali 5 5 Sama 4 20 15 19 195 Yang ini Dikali 4 38 Dikali 4 4 Ini 2 19 3 12 15 15 15 Kita Kurangin Sekarang 195 Dikurang 15 20 Kurang 34 Habis Jadi Hasilnya 43 Per 20 Atau Kita Bisa Ubah Ke Pecahan Campuran 2 3 Per 20 Gampang kan Gampang Sekali Nah Untuk Materi Pada video Kali Ini Itu Saja Nanti Untuk Tugasnya Mister Akan Tugaskan Anak-anak Melalui WWA Group Untuk Kelas 5A Ditugaskan Miss Maria Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tuhan Yusuf Sumber Tugas Sambai Tugas Tugas Sambai Tugas Sambai